Seperti inilah kemeriahan Nondoy Festival yang digelar di kawasan calon ibu kota negara, penajam Pasir Utara. Taritarian khas daerah setempat dan seni budaya lintas etnis disajikan pada event tahunan tersebut. Namun dari rangkaian kegiatan tersebut ada satu yang tak boleh terlewatkan, yakni ritual adat belian Nondoy yang merupakan salah satu ritual adat tertua suku Pasir. Rangkaian kegiatan ini berlangsung selama 7 hari 7 malam alias 1 minggu penuh. Diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai sanggar kesenian, kegiatan ini diklaim menggambarkan simbol kebenekaan. Namun dari sekian banyak atraksi, kesenian yang disajikan tarian ronggeng khas pasirlah yang cukup menarik perhatian pengunjung. Pasalnya, pengunjung dapat ikut serta menari bersama para penari ronggeng. Sesaat suasana menjadi meriah, Tadkala Sang Bupati PPU Abdul Ghafur Masud membagikan saweran pada penari yang diikuti oleh pengunjung untuk berebut uang saweran. Kebetulan tahun depan kita akan melakukan review rencana hidup pembangunan pariwisata Provinsi Katim yang draftnya belum ditetapkan. Ada alasan kita untuk melakukan review dan perumpaan di Katim, yang pertama adalah karena ada penetapan kawasan IKN. Otomatis penajam, samboja, dan sekitarnya ini akan menjadi kawasan strategis pariwisata Provinsi. Festival khusus untuk ritual non-debeliannya itu memang salah satu yang berdua. Apa yang paling khas dari ritualnya itu? Saya kira itu kan salah satu adalah nilai pelestarian budaya kita, jadi memang semacam salah satu ritual kalau kita lihat sih memang dia untuk pengobatan. Karena itu kan salah satu budaya yang lebih kita ketahui. Kedepan rencananya kegiatan ini akan menjadi salah satu fokus pemerintah dalam memajukan pariwisata di Kaltim, terlebih PPU di gandang-gandang bakal menjadi pusat pemerintahan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Fuji Mustofan, Ayus melaporkan. Terima kasih telah menonton!